Intro Peran Kim sebagai pelopor informasi warga di era transformasi digital merupakan tema dari terselenggaranya pengukuhan pengurus Kim Pojokata Kabupaten Sambas Riode 2020-2024, Kamis 15 Oktober 2020 Kim merupakan layanan publik yang dibentuk dan kelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sambas dihadiri langsung oleh Sekda Kabupaten Sambas Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI Dandim 1208 Sambas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Polres Sambas Kejari Sambas Kepala Dinas Kemifo Kabupaten Sambas Beserta staff Para Kepala OPD dan seluruh anggota Kim di Kabupaten Sambas Selain pengukuhan pengurus Kim Pojokata Kegiatan juga diselingi dengan acara selaturahmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Bersama kelompok informasi masyarakat atau disingkat Kim Kabupaten Sambas Pengukuhan Kim Pojokata dimulai dengan pembacaan surat keputusan Yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kemifo Kabupaten Sambas Ilham Jamaludin Esos Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Kim Pojokata Dari Kepala Dinas Kemifo Kabupaten Sambas Keperandes Haji Darsono MSI Kepada pengurus Kim Pojokata Kepala Dinas Komifo Kabupaten Sambas dalam sambutannya mengatakan Bahwa keberadaan Kim Pojokata Dapat menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah dan masyarakat Sehingga korannya dapat berkontribusi Dalam menciptakan masyarakat Sambas yang sadar informasi dan cerdas informasi Jadi sekarang sesuatu yang Kim yang telah dibuat ini Jika pernah melakukan isu informasi-informasi Boleh berhubung Belum berhubungan Tersono berharap kepada setiap stakeholder di Kabupaten Sambas dapat bekerjasama Dengan Kim Pojokata Sesuai dengan porsi informasi yang disampaikan Sekda Kabupaten Sambas Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI Saat menghadiri pengukuhan Kim Pojokata Mengungkapkan bahwa Dalam memerankan fungsinya yang strategis Kelompok informasi masyarakat Harus bersinergi dengan baik Terhadap semua stakeholder Termasuk dalam hal desa Karena kelompok ini akan menjadi media potensial Untuk menyampaikan program pembangunan desa Melalui saluran komunikasi yang dikelola Peri berharap kelompok informasi masyarakat Bojokata Kabupaten Sambas Dapat menjadi kelompok informasi yang bermanfaat Serta bertanggung jawab Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Sambas Di akhir acara Pengurus Kim Pojokata memberikan cendera mata Berupa karikatur kepada Sekda Kabupaten Sambas Dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sambas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton!